Intro Badan Pesat Statistik Kota Padang menggelar fokus grup discussion penyusunan publikasi Kota Padang dalam angka tahun 2022. Kegiatan FGD penyusunan publikasi PDA tersebut dilaksanakan di Kriat Bumi Minang Hotel dibuka Kadis Komunfo Kota Padang Dr. Insinyur Rudy Rinaldi MT Rabu 16 Februari 2022 Menurut Kadis Komunfo Kota Padang Rudy Rinaldi Padang dalam angka tahun 2022 bisa dipublis triwulan satu tahun ini. Karena PDA itu sangat bermanfaat buat semua kelangan sebagai basis data untuk membuat perencanaan dan planning di masa mendatang. Jadi Padang dalam angka tahun 2022 kita tadi kan bisa publish itu kira-kira di triwulan satu tahun 2022. Kenapa? Karena PDA itu sangat bermanfaat buat semua kalangan sebagai basis data untuk membuat perencanaan, sebagai basis data untuk membuat planning ke depan, membutuhkan data yang sangat akurat. Nah PDA tahun 2022 kita harapkan bisa terbit lebih maju. Nah pada hari ini kita FPD-kan dia untuk memaksimalkan semua data yang sudah masuk. Kemudian di akhir Februari, data ini bisa dikonfigurasi menjadi data yang sudah publish sebagai bagian dari cara untuk menerbitkan panah melamangka tahun 2022. Dan kita harapkan data ini bisa segera rilis dan semua orang bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Lebih cepat begitu Pak? Ya lebih cepat dari sebelumnya, karena yang sebelumnya di bulan Mei atau Juni, nah kita harapkan sekarang di bulan Februari akhir atau paling telat awal Maret sudah bisa publish. Dari peserta sendiri apa yang perlu di persiapkan? Mungkin pada hari ini adalah memutakhirkan data. Jadi data yang mutakhir, data yang betul-betul, data yang terakhir yang diberikan oleh para OPD, oleh Kementerian Lembaga, itu dimutakhirkan pada hari ini. Sehingga data nanti yang dipublish itu adalah data-betul yang betul-betul data terakhir yang dibuka oleh KL, oleh OPD, yang bisa dikonsumsi oleh publik, oleh siapa saja yang berguna ya, oleh siapa saja yang rasanya memandang PDA itu penting buat mereka. Terima kasih telah menonton!